Intro Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI Peringati Hari Jadi ke-48 Tahun Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-48 PPNI Kabupaten Pangkep dilaksanakan di Tribun Alun-Alun Citramas Rabu 23 Maret 2022 Ketua DPD PPNI Kabupaten Pangkep Haji Imanuddin Takwa mengatakan PPNI berkomitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan pangkep sehat Dimana peran perawat melakukan usaha preventif promotif berupa pemberian vaksinasi COVID-19 menerapkan protokoler kesehatan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencegah penyebaran COVID-19 PPNI juga harus mampu mengedukasi dan mengadvokasi penentu kebijakan untuk menyukseskan satu desa, satu perawat Sehingga pelayanan kesehatan bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya daerah terpencil Perayaan Hari Ulang Tahun ke-48 PPNI Kabupaten Pangkep melakukan sejumlah kegiatan Pemberian vaksinasi dan anjang sana ke rumah masyarakat untuk memberikan edukasi protokoler kesehatan dan pencegahan COVID-19 Tahun ini sambungnya, Hari Ulang Tahun PPNI mengangkat tema perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas dari COVID-19 Puncak acara Hari Ulang Tahun PPNI ke-48 tahun ini kami laksanakan di alun-alun Kabupaten Pangkep di mana rakyat acara yang kami laksanakan berupa diawali dengan senam bersama kemudian pemberian penghargaan sambutan-sambutan oleh Bapak Bupati yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi pembangunan kemudian dilanjutkan pemberian penghargaan bagi perawat-perawat yang berprestasi yang melakukan inovasi selanjutnya gerakan masyarakat hidup sehat yang disingkat dengan germas dengan makan buah dan menunan sehat ini untuk mensosialisikan kepada masyarakat dalam hal hidup sehat dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi bantuan hidup dasar bagi orang awam selanjutnya kegiatan vaksinasi dan yang terakhir adalah kegiatan aksi donor darah oleh perawat dan masyarakat Kabupaten Pangkep dalam tahun ini untuk ulang tahun PPNI ke-48 dengan mengambil tema perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas dari COVID-19 kami mengenekankan bahwa perawat harus kembali ke fitrahannya melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam usaha preventif dan promotif dimana bertujuan untuk usaha pencegahan dan penyeluhan kesehatan agar masyarakat bisa menghindari mencegah terjadinya suatu penyakit untuk memenuhi standar kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pangkep sehingga visi-misi Kabupaten Pangkep hebat ini bisa dibuktikan dengan perang perawat tentunya perawat khususnya di Kabupaten Pangkep ini adalah membantu pemerintah Kabupaten Pangkep dalam wujudkan masyarakat Pangkep sehat dimana perang perawat melakukan usaha preventif, promotif berupa pemberian vaksinasi COVID-19 menerapkan protokol kesehatan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencegah penyebaran COVID-19 kemudian yang paling khusus perang PP ini adalah bagaimana teman-teman perawat yang masih berstatus THL ini untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga bisa diangkat menjadi ASN di Kabupaten Pangkep dan juga perang PPNI ini bagaimana bisa mengedukasi dan melakukan advokasi kepada penentu kebijakan dalam ini pihak legislatif dan yudikatif untuk mensukseskan satu desa satu perawat sehingga pelayanan kesehatan bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Pangkep khususnya di daerah terpencil dimana kita ketahui bahwa Kabupaten ini terdiri dari tiga dimensi dimensi kepulauan dimensi pegunungan dan dimensi daratan yang semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama sehingga perang perawat disinilah yang akan mengisi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pangkep untuk menunjukkan Pangkep hebat jadi PPNI siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Padik? siap PPNI siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pangkep dan siap mendukung segala program pemerintah Bupati Kabupaten Pangkep ini untuk menunjukkan Pangkep hebat Pangkep sehat juga Pangkep sehat sih Dari Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Pangkep TV Terima kasih